Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa, keluarga mahasiswa atau BEMKM Unan, menggelar aksi demo di pengadilan negeri Padang Senin sore. Aksi mahasiswa ini mendesak agar proses sidang kasus dugaan korupsi dana kemahasiswaan yang sedang berjalan segera diselesaikan. Selain itu, mahasiswa juga menilai PN Padang lamban menangani kasus ini. Presiden BEMKM Unan, Firdaus, menyebutkan ada sekitar 613 juta rupiah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa namun di pengadilan hanya 500 juta rupiah. Ia juga menanyakan proses sidang yang belum juga selesai, padahal kasus ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Pihaknya menduga ada permainan dibalik kasus ini sehingga menghambat proses sidang. Mereka menuntut Ketua PN Padang memastikan kasus ini selesai paling lama dalam 3 bulan ke depan. Di Unan itu ada kasus korupsi, dana kemahasiswaan, dana kegiatan organisasi mahasiswa, ada pun juga dana reward prestasi mahasiswa, itu totalnya di kita ada 613an juta. Lalu kalau di sini di pengadilan ada sekitar 500an juta, dan itu kasusnya sejak 2022. Dan sampai pada hari ini kasusnya belum selesai, dan itu diduga adanya permainan dibalik layar, ada yang berusaha untuk menghalau dan menghambat kasus ini untuk segera selesai. Sementara itu Ketua PN Padang Syaf Rizal menegaskan, proses persidangan berjalan sesuai jadwal. Pelimpahan kasus ini baru sampai di pengadilan negeri Padang pada tanggal 11 September. Sampai saat ini acara sidang sudah sampai ke pemeriksaan saksi. Syaf Rizal menjelaskan, kasus tindak pidana korupsi memerlukan waktu karena banyaknya saksi yang diperiksa. Jadi ini baru 2 bulan jalan, berkaranya masih saksi. Dan kepada adik-adik, ini saya undang, saya undang. Silahkan datang untuk memantau persidangan. Silahkan, silahkan datang untuk memantau persidangan perkara ini, atas nama terdakwa menguangkan aksal, dan menyekul dengan tipikor diunat. Silahkan datang, lihat persidangan, pantau persidangan. Yang penting, kami terbuka untuk umum. Syawaluddin, Padang TV